Pintu podcast kelompok 6 telah dibuka Bagi para pendengar yang ingin menikmati podcast yang berbeda dari kami Dipersilahkan untuk memasuki ruangan Ladies and gentlemen, please welcome me as your host My name is Nur Alfieh Wasima dengan NIMJ 3P2199.2 Nah, saya disini dengan dua tamu yaitu Untuk para tamu boleh diperenggalkan diri terlebih dahulu Karena seperti kata pepatah yaitu Tak kenal maka kata saya Maka dari itu kita kenalan dulu yuk biar makin akrab Halo semuanya Halo Kenalin, nama aku Jalan Afiwa NIMJ 3P119066 Aku mahasiswa Pemeriksa Riner angkatan 56 Sekarang aku udah 95 Boleh dipanggil Kak Zahra Zahra atau Kak Zahra nih? Oh iya gak apa-apa, Zahra aja Oke, untuk Zahra Kalau boleh tau sekarang lagi dimana ya? Atau tinggal lagi tinggal dimana? Sekarang aku lagi tinggal di Pekan Baru Oke, bisa lanjut ke tamu kedua kita? Halo semuanya Perkenalkan Perkenalkan nama saya Ronas Wafidra NIMJ 3P219097 Saya mahasiswa paramedik veteriner angkatan 56 Untuk Ronas ini tinggalnya dimana ya? Sekarang saya tinggal di Payakumbu, Provinsi Sumatera Barat Oh oke Karena kita udah kenalan nih ya Sama dua tamu kita kali ini Boleh lah kita masuk ke materi kita Yang bertemakan Bekerja sesuai dengan profesi Depoksi dan kompetensi paramedik veteriner Nah, saya mau nanya-nanya nih Kalau paramedik veteriner itu menurut Kak Zahra apa sih? Menurut aku paramedik veteriner itu Itu membantu pekerjaan dokter hewan Seperti kayak misalnya di rumah sakit hewan Paramedik veteriner itu yang bertugas sebagai susternya Seperti itu Oh gitu Kalau menurut Kak Ronas Paramedik veteriner itu apa? Kalau menurut saya sendiri Paramedik veteriner itu Adalah suatu tenaga ahli media Di bagian kesehatan hewan Yang mampu berperan sebagai asisten dokter hewan Asisten labor Tenaga paramedik veteriner Dalam bidang pengendalian dan pengawasan lalu lintas binatang atau hewan Di stasiun karantina hewan Penyeluh kesehatan hewan atau ternak secara langsung ke masyarakat Dan asisten peneliti Kemudian paramedik veteriner itu sendiri Juga dapat berperan sebagai pelaku bisnis Dalam bidang peternakan Kesehatan hewan Dan kesehatan masyarakat veteriner Dan kebanyakan tenaga paramedik veteriner itu sendiri Banyak kita jumpai di klinik-klinik hewan Oh gitu ya Jadi paramedik veteriner ini merupakan Tenaga ahli kesehatan di bidang kehewanan ya Oke kalau untuk tugas seorang paramedik veteriner itu apa sih Kalau menurut Paronas Kalau tugas seorang paramedik veteriner itu sendiri Sudah dituangkan dalam peraturan menteri pendaya gunaan aparatur negara Dan reformasi birokrasi nomor 941 tahun 2011 Maaf tahun 2012 Ada pun tugas pokok dari paramedik veteriner sendiri Adalah menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan Kegiatan pengendalian hama Atau penyakit hewan dan pengamanan hewan Lebih kurang seperti itu Kalau menurut Zahra sendiri Tugas paramedik veteriner itu apa ya Tugas paramedik veteriner itu juga bisa dibagi Berdasarkan di mana paramedik tersebut bekerja Misalnya kayak tugas paramedik veteriner di klinik Itu tugasnya bisa saja Seperti membantu dokter hewan dalam persiakan Peralatan untuk pengobatan, operasi, dan lain-lain Kemudian kalau misalnya seperti di konservasi Itu bisa juga untuk membantu rekan-rekan kehutanan Melindungi dan menjaga populasi hewan Satwa liar yang ada di hutan Seperti itu Jadi banyak ya tugas dari seorang paramedik veteriner itu Di berbagai bidang Nah, kalau peran dan tanggung jawab Dari paramedik veteriner itu sendiri apa? Boleh dijawab, Kak Zahra? Peran dan tanggung jawab seorang paramedik veteriner itu Ada banyak sekali nih Yang pertama itu melakukan pengawasan kesehatan Dan perawatan hewan Memberikan konsultasi kepada pemilik hewan Agar tidak terkena penyakit Kemudian memberikan vitamin Dan lain sebagainya Kalau menurut Karonas Peran dan tanggung jawab paramedik veteriner itu apa saja? Kalau menurut saya sendiri Peran dan tanggung jawab tenaga paramedik veteriner itu Berperan penting dalam kesehatan hewan Selain tugas penting dari dokter hewan Jadi paramedik veteriner itu Adalah memantu pengawasan kesehatan dan perawatan hewan Memberikan konsultasi, tata cara perawatan Agar tidak terkena virus Memberi vitamin agar hewan tidak sudah terserang penyakit Mengasuh dan membasarkan bayi-bayi satwa Memberi dukungan moral kepada pemilik hewan Melakukan pemeriksaan Menyusun nutrisi hewan Pemeliharaan dan budaya hewan Tuncun produksi Kemudian mencegah berkembangnya penyakit asal hewan Dan melakukan pengawasan serta pengenalian mutu Dan lebih khususnya menjaga kesehatan Kesehatan hewan Dan sang pemelihara hewan Oh gitu ya Banyak ya peranannya Kalau untuk fungsi dari paramedik veteriner itu Kalau boleh tahu Apa ya Bisa dijawab sama Kak Zahra Kalau fungsinya sendiri Paramedik itu Ya itu sebagai asisten dokter hewan Dalam juga Memeriksa Pemubati Dan melakukan perawatan pada hewan Agar terbebas dari penyakit Seperti itu Alik ya Kalau menurut Ronas Fungsi paramedik itu apa? Lebih kurang fungsi paramedik veteriner itu adalah Menjaga kesehatan Kesehatan hewan terutamanya Kemudian juga menjaga Kelestarian hewan-hewan langka Jadi fungsi paramedik veteriner itu Untuk menjaga kesehatan sakwa Dan melestarikan Serta menjaganya Kalau misalkan Bersama dengan fungsi dari dokter Ada bahasa Indonesia Ada bahasa Inggris Kemudian kalau untuk yang basic Di paramedik veterinernya Itu ada belajar anatomi Ada belajar fisiologi Ada juga tentang ilmu filik Dan sanitasi Kemudian kita juga belajar tentang biokimia Kemudian ada farmakologi Psikologi, patologi Dan masih banyak banget yang lain Banyak ya Kalau menurut Karonas Ya banyak Selain kita pelajar dari yang disebutkan teman kita tadi Kita juga diberi Seperti praktik lapang Dan praktik berkelapangan Untuk mempertalam skill kita Dalam bidang Khususnya untuk kesehatan hewan Berarti yang selain dipelajari Dari kuliah atau kampus aja tuh Ada juga praktik lapang Untuk meningkatkan skill ya Ya ada juga Kita juga dibebaskan Selama online ini Untuk magang mandiri Di klinik-klinik hewan Untuk mempertajak skill kita Dalam bidang itu Oh begitu Nah saya mau nanya lagi nih Kalau misalkan Caramedik veteriner itu Bisa bekerja di bidang apa aja sih Boleh dijawab Kak Zahra Lulusan dari para medik veteriner ini Bisa bekerja di banyak tempat Bisa di klinik hewan Bisa juga menjadi aparatur sipil negara Yaitu di bidang pertanian Yaitu di bagian karantina hewan Kemudian juga bisa dipeternakan Seperti itu Kalau dari Karonas Dimana ya Ya selain yang disebutkan Melihat teman kita tadi Seorang para medik veteriner itu Juga Kita juga yang berkerja Sebagai Bobisnis Terutamanya di bidang Peternakan Kisahatan hewan Dan kisahatan masyarakat veteriner Ada juga yang Bekerja di Berbisnis Seperti membuka Pet shop Klinik Dan peternak Berarti untuk lulusan para medik veteriner ini Tidak perlu khawatir ya Kalau misalkan Kekurangan lapan pekerjaan Karena banyak bidang yang Dapat dimasuki oleh Lulusan para medik veteriner ini Nah terus Tadi kan disebut ya Di bidang Balai karantina hewan Nah kalau di bidang Balai karantina hewan itu Apa aja sih Peranan Atau fungsi Dari para medik veteriner Menurut Kak Zahra Gimana Kalau di karantina sendiri Itu Pastinya tugas kita itu Menjaga Produk-produk Hewan Ataupun Hewan-hewan yang masuk Dari luar negeri Ke negara kita Agar tidak tersebarnya Hama penyakit Hewan karantina Selain itu Kita juga Bisa bekerja Di bagian laboratoriumnya Seperti itu Kalau menurut Karonas Gimana Baik Tugas Para medik veteriner Hewan itu Di bagian Di bagian Karantina hewan itu Yaitu Melaksanakan Tindakan Karantina hewan Terus Pengawasan Keamanan Hayati Serta Hewani Sesuai dengan Peraturan Perundang-untangan Tujuannya itu Tidak Menyak Menghampat Penyembaran Penyakit-penyakit Dari Hewan yang dibawa Ataupun Produk-produk Asal hewan tersebut Ataupun Juga Di Bagian Pertanian Seperti Tembuhan-tembuhan Berarti Menjadi Garda Terdepannya Penyakit Penyakit Hewan yang Mau masuk Ataupun keluar Nah Kan Sekarang Lagi Era Pandemi Menurut Kalian Ini Gimana Lapangan Pekerjaan Untuk Lulusan Dari Para Medic Veteriner Sendiri Apakah Lebih Sulit Atau Lebih Banyak Bidang Lapangan Pekerjaannya Bisa Dijawab Kak Ahra Kalau Menurut Aku Masa Pandemi Kayak Gini Itu Tidak Berpengaruh Banyak Terhadap Profesi Paramedic Veteriner Soalnya Pandemi Sekarang Orang-orang Makin Banyak Yang Punya Hewan Peliharaan Karena Mungkin Kerja di rumah Jadi Makin Banyak Orang-orang Yang Punya Hewan Peliharaan Sehingga Tidak Menutup Kemungkinan Bahwa Mereka Sendiri Juga Membutuhkan Dokter Hewan Dan Paramedic Seperti Kalau Menurut Karonas Gimana Ada Sih Tampaknya Terhadap Tenaga Paramedic Veteriner Selama Pandemi Cuman Tidak Begitu Besar Jadi Pandemi Ini Tidak Terlalu Berpengaruh Besar Sama Paramedic Veteriner Sama Bidang Pekerjaannya Lapangan Pekerjaannya Terus Kalau boleh Tahu Apa Suka Duka Jadi Mahasiswa Paramedic Veteriner Bisa Dimulai Dari Kak Zahra Kalau Suka Dukanya Apa Ya Kalau Suka Karena Ini Juga Jadi Aku Belajar Lebih Banyak Hal Yang Sebelumnya Aku Belum Pernah Tahu Nah Kalau Untuk Dukanya Paramedic Veteriner Itu Bisa Dibilang Kalau Di IPB Jadi Itu Salah Satu Prodi Yang Lumayan Daripada Prodi Yang Lain Jadi Kalau Misalnya Ada Ikut Organisasi Atau Misalnya Kepanitiaan Yang Lain Itu Benar-benar Harus Bisa Cari Waktunya Biar Ketekkan Sama Tugas Yang Dikasih Sama Dosen Seperti Itu Kalau Menurut Karonas Suka Dukanya Apa Ya Suka Dukanya Kalau Sukanya Dulu Itu Saya Lebih Lebih Dapat Memperdapat Ilmu Untuk Terutama Untuk Hewan Saya Sendiri Untuk Hewan Yang Lain Saya Dapat Ilmu Untuk Memelihara Hewan Yang Saya Melihara Sendiri Kalau Dukanya Dukanya Tidak Terlalu Banyak Cuman Karena Proses Pembelajarannya Online Jadi Lebih Banyak Dukanya Jadi Tetap Lebih Banyak Sukanya Daripada Dukanya Di Paramedic Teriner Ini Oke Kalau Misal Aku Nanya Ke Alivia Boleh Nggak Boleh Doang Mau Nanya Apa Nih Ahra Nah Dari Itu Kita Sudah Sharing Sharing Soal Pevet Itu Apa Bisa Jadi Mana Aja Terus Kira-kira Alivia Tertarik Nggak Sama Kalau Kalau Sendiri Setelah Apa Yang Tadi Kita Saya Tanya Tanyain Terus Sharing Sharing Juga Saya Tertarik Sih Soalnya Kayaknya Banyak Pengalaman Baru Yang Bisa Saya Dapetin Kalau Misalkan Masuk Di Paramedic Veteriner Itu Kayak Seru Juga Tadi Dengar Sharing Sharing Oke Terima Kasih Semoga Ya Karena Udah Jadi Bagian Dari Paramedic Veteriner Semoga Bisa Berjuang Sama Sama Sampai Akhir Oke Untuk Podcast Kali Ini Kita Cukupkan Sampai Disini Sekian Podcast Dari Kelompok Enam Bagi Para Pendengar Yang Telah Bergabung Dan Menikmati Podcast Kali Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Kami Kelompok Enam Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh